Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil I Kabupaten Kota Waringin Barat telah melakukan reses ke-2 di masa sidang ke-2 tahun sidang 2023 di Desa Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil I Kabupaten Kota Waringin Barat telah melakukan reses ke-2 di masa sidang ke-2 tahun sidang 2023 di Desa Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan. Dalam reses di Desa Tanjung Putri ini dihadiri oleh Ketua DPR Dekobar Muhammad Rusdi Gozali, Wakil Ketua I DPR Dekobar Mulyadin, Anggota DPR Dekobar Suratman, Aderido, Sudrajat Akbar, Yudi, Sekcam Arsel, PJ Desa Tanjung Putri, serta Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Putri. Reses di Tanjung Putri ini banyak yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPR Dekobar, diantaranya tempat pelelangan ikan, infrastruktur, tapal batas, dan masih banyak yang lainnya. Wakil Ketua I DPR Dekobar Mulyadin mengatakan, reses ini merupakan agenda rutin, maka DPRD berkewajiban untuk selalu mengunjungi daerah pemilihan. Di dalam pertemuan kali ini cukup banyak yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD DAPIL 1 Kobar. Tentunya ini menjadi bahan untuk DAPIL 1 DPRD Kobar melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan juga memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah tadi di dalam pertemuan cukup banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami, dan tentunya ini menjadi bahan bagi kami untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian juga akan memperjuangkan apa yang diusulkan oleh masyarakat. Sesuai dengan tupuksi kami, tentunya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk mencari konsumsi, apakah itu penganggaran yang berkaitan dengan infrastruktur, ataupun fasilitas umum, fasilitas kesehatan, akan kami sampaikan, dan kami akan memperjuangkan, sehingga apa yang menjadi skala prioritas bagi masyarakat ini dapat diwujudkan untuk tahun anggaran berikutnya. Hal-hal yang baik mengenai infrastruktur, masalah sosial, dan juga ekonomi kemasyarakat, banyak juga disampaikan dalam pertemuan kali ini. Sesuai dengan tupuksi DPRD, nantinya akan ada koordinasi lebih lanjut untuk mencarikan solusi, baik itu penganggaran, ataupun fasilitas umum, fasilitas kesehatan yang nantinya juga akan diperjuangkan agar terrealisasi. Selain itu, menurut Mulyadin untuk menindaklanjuti seluruh usulan masyarakat terkendala pada keterbatasan anggaran. Namun demikian, pihaknya akan berupaya mendorong Pemda, agar yang masuk skala prioritas ini dapat tertampung dan direalisasikan.